Selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari Markus 10 ayat yang ke-49 Demikian firman Tuhan Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu, berdirilah Ia memanggil engkau Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tema pada siang hari ini adalah merespon doa Sesama kita Biasanya di dalam renungan pembahasan perikop Tentang Yesus menyembuhkan Bartimius Lebih banyak mengupas tentang iman Bartimius Iman tentang keteguhan Tentang keyakinan Dari Bartimius bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong Dia Yang akan mengangkat dia Yang akan merubah nasib kehidupan dia Yang akan membebaskan dia Tetapi pada siang hari ini Saya akan lebih menyoroti Bagaimana sikap dari Tuhan Yesus Kristus Sikap dari Tuhan Yesus Kristus sangatlah jelas Tuhan Yesus merespon dengan positif Apa yang menjadi iman dan keyakinan Serta keteguhan dari Bartimius Apa yang menjadi harapan Bartimius Tuhan berikan Tuhan kenapi Melalui karyanya Saudara-saudaraku Sebagai pengikut Kristus Tentunya kita meladani Apa yang menjadi sikap dan perbuatan Dari Tuhan Yesus itu sendiri Pada masa-masa yang sulit sekarang ini Pada masa pandemi COVID-19 ini Begitu banyak dari saudara-saudara Seiman kita Yang mengalami Penderitaan Mengalami Kesulitan Bahkan mungkin Sudah putus asa Tetapi mereka Pun mempunyai doa-doa Mempunyai harapan-harapan Mempunyai keyakinan Bahwa mereka Datang Ketuhan Yesus Melalui doa mereka Pasti Mereka akan mendapatkan Jamahan Mendapatkan jawaban Seperti apa yang dijanjikan Oleh Tuhan Yesus Kristus Siapa yang letih lesu Datanglah kepadaku Maka aku akan memberikan kelegaan Cemanjain dikasih Tuhan Pada saat ini Firman Tuhan Mengingatkan bagi kita semua Bahwa kita adalah wakil Tuhan Bahwa kita Adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus Tentunya Kita pun Sudah seharusnya Untuk Meneladani Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus Pada saat Saudara-saudara kita Terhimpit di dalam Masalah-masalah yang ada Pada saat Saudara-saudara kita Berdoa Tuhan 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 Yesus Tolonglah Bantulah Hambamu Maka disitulah Tuhan Sedang berbicara juga Kepada kita Hei anak-anakku Tolonglah mereka Melalui berkat-berkat Yang aku curahkan Kepadamu Bantulah mereka Seperti Aku merespon Bartinius Jemaat yang dikasih Oleh Tuhan Di masa-masa yang sulit ini Gereja kita Telah melakukan Banyak hal Sebagai wujud Teladan Kristus Melakukan Teladan Kristus Yaitu Membagi Makanan Membagi Sembakau Dengan berbagai Cara Tetapi Ada juga Pada Saat ini Saudara-saudara Kita Yang lagi Mempunyai Persoalan Persoalan Yang sulit Dalam kehidupannya Terutama Di dalam Mendaftarkan Putra-putrinya Untuk sekolah Atau Melanjutkan Biaya sekolahnya Mereka Menyadari Bahwa Begitu Pentingnya Pendidikan Terutama Menyekolahkan Di sekolah-sekolah Kristus Tetapi Dengan Persoalan-persoalan Ekonomi Yang saat ini Banyak Dari saudara-saudara Kita Yang mengalami Kesulitan Untuk Dana Belajar GKI Cimahi Mempunyai Lembaga Pendidikan Dana Belajar Melalui BDB Inilah Tuhan Pakai Untuk Menjawab Saudara-saudara Kita Doa-doa Saudara-saudara Kita Yang meminta Tolong Kepada Tuhan Yesus Untuk Bisa Membiayai Pendidikan Anak-anaknya Tuhan Tuhan Sungguh Menyapa Kita Semua Dengan Kata-kata Yang sangat Lembut Mengingatkan Kepada Kita Supaya Kita Ambil Bagian Supaya Kita Merespon Seperti Tuhan Yesus Kristus Merespon Doa-doa Dari Saudara-saudara Kita Melalui Berkat-berkat Tuhan Yang telah Tuhan Curahkan Bagi Kita Dimana Tuhan Telah Mencukupkan Kehidupan Kita Tuhan Menjadikan Kita Sebagai Alat Untuk Saluran Berkat Buat Saudara-saudara Kita Sudah Sepatutnya Kita Bersyukur Karena Apa? Karena Kita Dipercaya Oleh Tuhan Kita Dipakai Alatnya Tuhan Untuk Menyalurkan Berkat Buat Sesama Kita Jadi Sekali Lagi Marilah Kita Benar-benar Meneladani Kristus Kenapa? Pada Saat-saat Yang sulit Semacam Ini Kita Masih Bisa Menyalurkan Berkat Buat Mereka Kita Bisa Merespon Doa Mereka Kita Bisa Merespon Harapan Mereka Itu Sangat Luar Biasa Kalau Kita Memberi Dalam Keadaan Kelebihan Dalam Keadaan Yang Mudah Itu Sudah Biasa Tetapi Pada Saat Kita Sedang Malami Kesulitan Kita Tidak Tahu Akan Masa Depan Kita Tetapi Kita Yakin Dan Percaya Pada Saat Ini Pun Kita Bisa Membantu Kita Bisa Melakukannya Dan Kita Melaksanakannya Itu Semua Biasa Bukankah Rasul Paulus Sangat Berharga Dihadapan Tuhan Karena Pada Saat Ia Lemah Ia Tak Melakukan Pelayanan Pelayanan Memberitakan Firman Tuhan Demikian Juga Kita Pada Saat Ini Dalam Keadaan Ekonomi Yang Sulit Tetapi Berkat Tuhan Ada Di Dalam Kehidupan Kita Berkat Tuhan Mencukupkan Kita Maka Sewajarnya Sepatutnya Kita Menyalurkan Juga Berkat Itu Kepada Sahabat Sahabat Kita Kepada Saudara Saudara Seiman Kita Biarlah Pengharapan Pengharapan Mereka Dikenapi Oleh Firman Tuhan Melalui Keputusan Kita Untuk Membantu Mereka Terima Kasih Terima Kasih Saudara Saudara Jemangat Yang Dikasih Tuhan Kristus Kiranya Renungan Siang Hari Ini Akan Menguatkan Kita Akan Meyakinkan Kita Untuk Bisa Membantu Bisa Menolong Saudara Saudara Kita Bidibing Siap Untuk Menyalurkan Berkat Kasih Dari Saudara Saudara Kepada Saudara Saudara Yang Membutuhkan Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Tuh 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 selamat menikmati selamat menikmati